Hai one two three Halo teman-teman YouTube udah lama nggak ketemu long time mushi oisashiburi desu nih Oke di video kali ini setelah sekian lama gue tuh nggak pernah buat video akhirnya gue memutuskan untuk membuat video lagi walaupun diselesaikan harus tetap belajar bahasa Jepang ya teman-teman soalnya gue pengen kejar ya nih tahun ini enggak tahun ini sih mungkin tahun depannya kayaknya enggak mungkin kalau tahun ini mah soalnya kan ujiannya itu ada di bulan Juli atau ini sama di bulan apa Desember saya kalau nggak salah aku disini naik aku tidak punya kepercayaan diri untuk mengikuti ujiannya jadi mungkin tahun depan aja nah di video kali ini seperti di judulnya aku akan mereview suatu produk yang lagi aku pakai ataupun lebih tepatnya lagi aku minum konsumsi itu obat untuk sejenis pencerah gua nggak bisa sebutin untuk pemutih ya karena kayaknya kalau untuk disebut pemutih enggak mungkin bisa disebut untuk pencerah aja gitu kayak meratakan warna kulit gitulah kira-kiranya produknya itu katanya sih emang lagi hard banget di depan ya teman-teman cuman gua tuh kan tahu ini itu dari tiktok kayak cari rekomendasi gitu loh buat pencerah kulit ataupun meratakan warna kulit karena emang kulit gue itu kan enggak rata ya jangankan nama yang bagian lain-lainnya tangan kanan dan tangan kiri aja aku tuh udah beda jadi tangan kanan sama tangan kiri lebih cerahan tangan kiri kalian bisa lihat sendiri ini aku nggak dipakai apa-apa loh tapi emang ya tangan sama tangan kiri itu beda jadi selama ini kenapa gua tuh kurang percaya sama yang instan paket tuh dibedain sama tangan kanan sama tangan kiri putihan tangan kiri itu tuh gua tuh agak terlalu nggak percaya keselnya tangan gue sendiripun antara tangan kanan dan tahan kiri lebih cerahan tangan kiri that's why dan itulah kenapa gua beli produk ini produknya itu namanya transino white c premium yang premium ya temen-temen jadi kalau kalian nggak tahu ini adalah kayak suplemen vitamin untuk kulit untuk pencerah gitu ataupun untuk mau meratakan warna kulit karena disini ada kandungan vitamin C 2000 miligram yang dimana kandungan vitamin C itu emang bagus banget untuk proses pencerahan kulit buat kesehatan tubuh juga bagus kayak begitulah pokoknya dan juga terdapat vitamin-vitamin yang lainnya disini aku aku akan tunjukin packagingnya untuk lebih jelasnya ini dia aku coba matiin lampu kayaknya mending nggak pakai lampu ya mendingan pakai cahaya ilahi aja kalau pakai lampu terlalu kuning soalnya lampu kamarku emang lampunya kuning gitu bentukan dalamnya itu kayak begini waktu beli yang isinya itu 180 piece kapsulnya dan dimakan itu tiga kapsul dua kali sehari jadi di pagi sama di malam sebelum tidur kalau gue lebih irit nah disini pun ada keterangannya satu hari Ichinichi nikai satu kali itu tiga tablet kayak gini ini ada kanjinya kayak begini tuh dan disini juga ada keterangannya untuk yang umur 15 ke atas itu pakainya minum sekali minumnya itu tiga kapsul sedangkan dari umur 7 tahun sampai umur 15 itu cukup satu tablet aja jadi bakal lebih irit kalau misalkan kalian Oh di umur 7-15 tahun tapi nggak boleh dikonsumsi untuk yang berumur 7 tahun ke bawah begitulah teman-teman yang tertulis di tablet ini di botol ini dan selama aku konsumsi Apakah aku sudah merasakan kasiatnya jujur aja aku merasakan nggak terlalu ada perubahannya untuk sekarang lagian ini juga aku belum ngabisin satu botol-satu botol acan jadi iya mari kita tunggu aja secara sabar soalnya kan memang perawatan kayak begini tuh nggak mungkin instan gitu jadi kita harus sabar dan ini tuh karena isinya 180 dan diminumnya itu sekali minum 3 tablet dan dua kali jadi ini tuh cukup untuk satu bulan jadi satu bulan gua harus restock aku ingin coba rutinin apakah bakal ada perubahan jadi setiap bulan aku akan kasih repuenya apakah ada perubahan atau enggak dan gimana pun perubahannya kalian akan bisa lihat sendiri karena aku bakal update setiap bulannya setiap gua habis satu botol aku akan update jadi stay tune di YouTube dan selain aku mengkonsumsi vitamin ini aku juga pakai produk luarnya yaitu M body dari slinky touch self-spark whitening milk sekali lagi ini tapi gua juga tahu dari tiktok katanya itu bagus banget untuk meratakan warna kulit yang belang dan juga untuk mencerahkan jadi gue pakai ini dan untuk siangnya aku pakai yang mengandung SPF tentunya jadi ini tuh lebih sering aku pakai kalau lagi libur di rumah aja atau enggak pas lagi malam hari gitu pas buat tidur baru aku pakai ini ini cukup awet sebotol ini tuh aku dua bulan untuk ngabisin ya jadi lumayan murah kalau menurutku soalnya ini dua bulan baru habis dan wanginya pun enak banget ini enak banget wanginya untuk harganya harganya karena ini habisnya dua bulan termasuknya kalau menurutku murah ini dia harganya aku beli di Amazon maksudnya mahal ya tapi ya udah lah nggak papa soalnya kan sebulan sekali ini ya mahal lumayan sini kalau ini lumayan sumpah cuman ya kalau misalkan emang ada khasiatnya ya nggak papa sumpah nggak papa banget semoga aja ada khasiatnya lu yang wasa aja kalau lu nggak ada khasiatnya ya soalnya ini emang terkenal banget sih di Jepang dan lagi hype banget bahkan orang Jepangnya pun yang udah putih minum ini coba dan kalau kalian tanya alasan aku kenapa sih mencoba produk ini karena aku merasa minder di tempat kerja karena di tempat kerja kan aku kerja bareng sama orang Jepang of course karena aku kerja di Jepang dan mereka itu memiliki kulit yang cerah-cerah banget bahkan even sama yang cowoknya pun kulit aku tuh yang paling gelap kayaknya ya ada sih yang lebih gelap dari aku dikit gitu yang cowok cuman kalau misalkan aku lagi kerja bareng sama yang orang Jepangnya kayak perawat gitu loh oh my god tanganku kayak merasa oh bahkan di sebelah sini pun yang ibaratnya even kelihatan agak cerah sama mereka itu jempat jadi kayak nggak apa-apa seenggaknya meratakan warna kulit sekulit pahaku juga udah nggak apa-apa banget jadi aku pengen kulitku tuh rata udah gitu aja aku nggak berekspek bakal seperti orang Jepang nggak mungkin banget kayaknya tapi seenggaknya meratakan warna kulit biar nggak bilang itu sih yang aku lagi pengen sekarang jadi semoga aja berhasil dan bismillah oke itu dia video kali ini semoga aja kalian suka dan jangan lupa untuk tonton video kelanjutannya di bulan depan nanti setelah gua update pemakaian produk dari Transino White Sypenium ini oke see you next time bye 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 bye